Intro Masuknya narkoba jenis sabu-sabu melalui pintu pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan kian mengkhawatirkan. Data pihak kepolisian menyebutkan, dalam 2 tahun 5 bulan sudah 1 kuintal atau 100 kg sabu-sabu disita dari kurir dan bandar narkoba. Ratusan tersangka telah dijebloskan ke penjara. Data terkini Polres baru saja memusnahkan 7 kg sabu-sabu asal Malaysia dan menahan 2 pelaku. Pria Budi mengakui, salah satu pintu masuk narkoba jenis sabu-sabu di Sulawesi Selatan yakni melalui jalur pelabuhan Nusantara Parepare. Karena itu, Pria Budi berharap seluruh stakeholder bisa bersama-sama memerangi masuknya narkoba tersebut. Tingginya permintaan alias pemakai sabu-sabu diduga menjadi pemicu banyaknya barang haram tersebut masuk melalui jalur pelabuhan Parepare. Karena itu, kepolisian berkomitmen untuk terus memberantas peredaran dan menangkap barang narkoba. Pria Budi menjelaskan, dalam 2 tahun 5 bulan, barang bukti sabu-sabu yang sudah disita dan dimusnahkan sudah mencapai 1 kuintal atau 100 kg. Peredaran berat narkoba ini, dalam narkoba ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh kolri. Supaya bilang, kita masyarakat Parepare, termasuk stakeholder yang ada, kriminalisasi sistem yang ada, bersepakat, berkomitmen yang kuat untuk sama-sama memberantas narkotika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pelaku yang diadilipun sudah mencapai ratusan orang. Beberapa pelaku diantaranya dianjar hukuman mati dan seumur hidup. Pria Budi menyebutkan, dari ratusan pelaku dan tersangka, ternyata hanya sedikit yang merupakan warga Parepare. Mereka umumnya berasal dari daerah lain. Pengusnahan ini dilakukan dengan cara sabu-sabu dilarutkan di dalam air, kemudian ditumpahkan ke penung tanah, setelah itu ditimbun pasir. Hadir dalam pengusnahan tersebut yakni Direktur Narkoba Polda Sulsel Kombes Hermawan dan Kepala Bidang Kumas Polda Sulsel Dito Sondani, beserta Ketua DPRD Kota Parepare Kaharuddin Kadir. Dari Parepare, Alfian Sya Anwar, Pijar Channel.